Intro Alhamdulillah anak soleh dan soleha Kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI Kali ini kita akan belajar tentang Sikap peduli sesama dan sikap bersyukur Sikap bersyukur Yang pertama ya Bersyukur artinya berterima kasih Kita harus bersyukur kepada Allah SWT Karena Allah SWT telah melimpahkan nikmat Yang sangat banyak kepada hambanya Nikmat Allah SWT yang kita terima Tidak bisa kita hitung Serta tidak pernah berhenti datang kepada kita Lawan kata bersyukur adalah Kufur nikmat Orang yang kufur nikmat termasuk Orang yang sombong Allah SWT berfirman Yang artinya Dan jika kamu menghitung nikmat Allah Nisjaya kamu tidak akan mampu menghitungnya Quran Surat Ibrahim ayat 34 Menerapkan sikap bersyukur dalam hidup sehari-hari Sebagai penerapan dari Surat Ibrahim ayat 7 Sebagai hamba Allah yang soleh dan taat kepada Allah Kamu harus bersyukur kepadanya Orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Maka Allah akan menambahkan nikmat kepada hambanya Akan tetapi Orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Atas nikmat yang dikaruniakan Maka Allah akan mengadabnya Allah SWT berfirman Yang artinya Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Nisjaya aku akan menambah nikmat kepadamu Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku Maka pasti azabku sangat berat Sekarang bagaimana cara bersyukur kepada Allah Nah ini cara bersyukur kepada Allah Ada tiga macam Yang pertama Bersyukur dengan hati Yaitu mengakui dalam hati Bahwa nikmat itu berasal dari Allah SWT Bukan dari yang lain Kita juga tidak sombong Karena merasa nikmat itu Karena usaha kita sendiri Bersyukur Yang kedua bersyukur dengan lisan Yaitu memuji kebesaran Allah SWT Karena telah memberikan nikmat yang banyak Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Atau dengan sujud syukur Yang ketiga Bersyukur dengan perbuatan Yaitu memanfaatkan nikmat itu Bersyukur anak muslim Anak muslim jika naik kelas Yaitu yang pertama Cara bersyukur dengan hati Adalah mengakui bahwa Kenaikan kelas adalah Anugerah Allah SWT Kita tidak boleh merasa Kenaikan kelas itu Adalah usaha kita sendiri Yang kedua Yang kedua Cara bersyukur dengan lisan Adalah mengucapkan Hamdalah Yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin Dan memuji Allah Atas nikmat kenaikan kelas itu Yang ketiga Cara bersyukur dengan perbuatan Adalah memanfaatkan Kenaikan kelas itu Dengan belajar lebih Giat lagi Demikian keterangan dari ustada Sekarang ada tugas Untuk kalian Yang pertama Terangkan Apa yang dimaksud dengan Bersyukur Dan mengapa kita harus Bersyukur Yang kedua Sebutkan Ayat yang menggambarkan Banyaknya nikmat Yang diberikan Allah Kepada kita Terangkan Yang ketiga Apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya Yang bersyukur Sebutkan Ayatnya Yang keempat Sebutkan Tiga cara Bersyukur Beserta Contohnya Masing-masing Nah untuk tugas Kalian Silahkan dikerjakan Di kertas Folio Atau Di HVS Ya Sekian Anak-anakku Semoga bermanfaat Selamat Mengerjakan tugas Dari ustada Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati